Intro Wanita asal Korea ini digegerkan dengan perutnya yang bisa melahirkan sehari 3 kali Kok bisa ya? Eh sebelum lanjut yang mau dapat mobil-mobilan gratis Like dan subscribe ya terus komen aku mau Yang gak mau dislike aja Kejadian ini sudah terjadi selama 3 bulan Tapi anehnya kalau diwawancara dia satai aja Wanita ini pun tiba-tiba berteriak kesakitan setelah wawancara Dan perutnya langsung membesar menggelembung Seperti hamil 9 bulan udah mau berojol Disini gelagat aneh itu mulai terlihat Pas di tengah jalan tiba-tiba perutnya kesakitan seperti mau lahiran Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Cewek ini pun langsung dibawa ke dokter Dan pas perutnya diperiksa Akhirnya terbongkar semuanya Ternyata lanjut part 2 Sebelum lanjut yang mau masuk surga Aminkan dengan like dan subscribe ya Terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Lanjut part 2 Wanita asal Korea Yang perutnya bisa melahirkan sehari 3 kali Kok bisa ya? Jadi setelah diwawancara Perut cewek ini santai-santai aja Tapi pas dia jalan ke pasar Tiba-tiba perutnya sakit banget di tengah jalan Wanita ini pun berteriak kesakitan Sampai mau pingsan Seperti orang mau melahirkan Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Suami wanita ini pun membawanya ke dokter Tiba-tiba dia berteriak Seperti orang kemasukan setan Dan saat perut cewek itu diperiksa Tiba-tiba ditemukan sesuatu yang mengerikan banget Semuanya langsung berteriak Ternyata Lanjut part 3 Wanita asal Korea Yang perutnya bisa melahirkan sehari 3 kali Kok bisa ya? Eh sebelum lanjut Yang mau dapat mobil-mobilan gratis Like dan subscribe ya Terus komen aku mau Yang gak mau dislike aja Jadi setelah diwawancara Perut cewek ini santai-santai aja Tapi pas dia jalan ke pasar Tiba-tiba perutnya sakit banget di tengah jalan Wanita ini pun berteriak kesakitan Sampai mau pingsan Seperti orang mau melahirkan Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Suami wanita ini pun membawanya ke dokter Tiba-tiba dia berteriak Seperti orang kemasukan setan Dan saat perut cewek itu diperiksa Tiba-tiba ditemukan sesuatu yang mengerikan banget Dokter pun langsung menunjukkan hasil CT scan-nya Ternyata gak ada sebenarnya penyakit dalam tubuh wanita ini Tapi masalahnya itu ada di pikiran dan kejiwaan wanita ini Karena ternyata dia pernah ditampar suaminya di pernikahan sebelumnya Makanya setiap dia mengingat kejadian menyedihkan itu Perutnya langsung membesar karena dia stres Yang sayang orang tuanya Buktikan dengan cara like dan subscribe ya Dokter asal Korea ini ketakutan dan bingung banget Karena wanita ini baru hamil 3 hari udah mau melahirkan Dan ada suara misterius dari dalam perutnya seperti ini Sebelum lanjut yang mau masuk surga Aminkan dengan like dan subscribe ya Terus komen amin Jadi pas lagi nyantai di rumah Tiba-tiba perut cewek ini sakit banget Dan pas dicek sama dokter Ternyata dalam perutnya udah ada bayi 9 bulan Dokter ini pun bingung banget Kok bisa wanita ini baru tau kalau dia tuh hamil Wanita ini pun yakin ada yang gak beres dengan perutnya Karena usianya sudah 40 tahun Dan selama ini gak pernah merasa hamil Soalnya dia merasa perutnya cuman gendut aja Bahkan sampai dia pijit-pijitin kayak gini Biar kurus Untung gak mati bayi dalam perutnya Karena perutnya udah sakit banget Dokter pun langsung keluarin bayi cewek ini Tapi ternyata ada sesuatu yang aneh dengan bayinya itu Ngeri banget wanita asal Korea ini Selalu makan kopi campur nasi selama 30 tahun Tuh liat sampai jadi kuah kopi ayam Sekali makan bisa sampai 13 bungkus kopi dia habisin Dan pas makanannya itu dia cobain ke youtuber ini Tiba-tiba Sebelum lanjut yang mau masuk surga Aminkan dengan like dan subscribe ya Terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Pria ini langsung muntah pas masuk makanannya di mulutnya Tuh makan sushi Jepang aja harus pakai kopi gini guys Bayangin aja rasanya gimana Ternyata udah ribuan bungkus kopi yang dia minum selama 30 tahun dia hidup Dan pas perutnya diperiksa dokter Ternyata lambungnya itu ternyata masih aman Dan dia belum diabetes Tapi ternyata jantungnya udah gak stabil lagi Ayo siapa disini yang suka minum kopi? Yang sayang orang tuanya Buktikan dengan cara like dan subscribe ya Satu keluarga di Korea ini digegerkan Dengan munculnya puluhan ekor ayam mentah setiap jam 2 subuh Di depan restoran mereka Kejadian misterius ini udah terjadi selama 5 tahun Dan ayam yang dikumpulin udah mencapai 800 ekor Tapi disini gak ada satupun orang yang tahu siapa pelakunya Pria ini pun sangat yakin ada sesuatu yang gak beres dengan ayam-ayam mentah itu Karena selalu ditemukan di dalam semak-semak depan restoran Dan di bawah tempat duduk yang bisa membuat restorannya sepi pembeli Kata seorang dukun dia yakin itu perbuatan setan yang dikirim seseorang yang benci sama keluarga bapak ini Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dengan keluarganya Seorang petugas pun didatangkan untuk naruh kamera tersembunyi di dua tempat yang dicurigai Keesokannya pas rekaman CCTV-nya diputar Tiba-tiba semuanya berteriak Ternyata Lanjut part 2 Lanjut part 2 Satu keluarga di Korea yang digegerkan dengan munculnya puluhan ayam mentah setiap jam 2 subuh Di depan restoran mereka Kata seorang dukun dia yakin itu perbuatan setan yang dikirim seseorang yang benci sama keluarga bapak ini Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dengan keluarganya Seorang petugas pun didatangkan untuk naruh kamera tersembunyi di dua tempat yang dicurigai Keesokannya pas rekamannya diputar tiba-tiba mereka melihat sosok seperti wanita Lagi naruh bungkusan ayam mentah di dalam semak-semak jam 2 subuh Tapi wajah wanita itu rusak dan tidak ketahuan identitasnya Sampai akhirnya ada seseorang mengaku tahu di mana lokasi rumah wanita di dalam CCTV itu Seorang petugas pun langsung dikirim ke sana untuk memasang kamera tersembunyi di depan jendela rumah wanita itu sebelum semuanya terlambat Mereka pun langsung memantaunya dari layar CCTV Tiba-tiba wanita ini berteriak Ternyata dia melihat Sebelum lanjut yang sayang ibunya buktikan dengan cara like dan subscribe ya Terus komen aku sayang ibu Lanjut part 3 Setelah dukun ini yakin kalau itu perbuatan setan yang dikirim seseorang yang benci sama keluarga bapak ini Pria ini pun ketakutan dan langsung manggil petugas untuk naruh kamera tersembunyi di dua tempat yang dicurigai Keesokannya pas rekamannya diputar tiba-tiba mereka melihat sosok seperti wanita Lagi naruh bungkusan ayam mentah di dalam semak-semak jam 2 subuh Tapi wajah wanita itu rusak dan tidak ketahuan identitasnya Sampai akhirnya ada seseorang mengaku tahu di mana lokasi rumah wanita di dalam CCTV itu Seorang petugas pun langsung dikirim ke sana untuk memasang kamera tersembunyi sebelum semuanya terlambat Mereka pun langsung memantau dari layar CCTV tiba-tiba mereka melihat wanita itu lagi memegang benda misterius di tangannya Keesokannya petugas langsung mendatangi wanita misterius itu di jalanan Wanita itu pun coba diajak bicara tapi dia malah langsung kabur Untungnya petugas berhasil mengejar wanita itu dan ditangkap untuk dimintai keterangan Wanita misterius ini pun bilang kalau dia gak punya maksud apa-apa Naruh ayam mentah di depan restoran keluarga Korea itu Katanya dia cuma mau berbuat kebaikan karena dia percaya kalau dia berbuat baik maka hidupnya juga akan baik Akhirnya wanita ini pun diantar untuk bertemu dengan keluarga Korea itu Dan disitu dia langsung meminta maaf jika selama ini caranya kasih ayam mentah Itu telah membuat keluarga ini panik dan ketakutan Nah yang like dan subscribe aku doain kalian panjang umur dan masuk surga ya guys Amin Sub indo by broth3rmax